Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk salat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezinginya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Salat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin gak cuma meramal-ramal saja ya Tapi Kevin masukkan keterapan sisi tarot psikologi Dimana kita bisa mengenal tentang reaksi dalam sebuah hubungan Yaitu cemburu Pasti yang namanya hubungan pasti ada yang sistemnya adalah cemburu atau dicemburui Mungkin ini bisa berlaku sahabat kebahagiaan atau diri dia ya Reaksi kecemburuannya dia kepada sahabat kebahagiaan Seperti apa reaksinya dia Dan apakah ini bentuk dari rasa cintanya dia kepada sahabat kebahagiaan atau tidak ya Kita akan cek bersama-sama Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa salat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang isi bacaan kartu tarot ini Oke, Kevin infos dikit ya salat kebahagiaan Beberapa di antara salat kebahagiaan Yang sering berkomentar Ada kata-kata yang kurang pantas Atau kata-kata kasar Itu sama Youtube Diblokir Jadi kalian mungkin gak bisa lihat Youtubenya Kevin Atau mungkin juga gak bisa komentar Itu sudah diblokir langsung ya sama Youtube Jadi kalian harus berhati-hati ketika berkomentar Boleh kalian curhat atau apa Tapi gunakan kata-kata yang baik Karena itu pengaruh banget Makanya Kevin selalu bilang Selalu ceritakan positif vibe Dimanapun kalian berada dengan berkomentar positif Apapun yang terjadi Kelukesah kamu Usahakan menggunakan kata-kata yang baik ya Takutnya Akunnya kamu tuh keblokir Jadi gak bisa lihat Youtubenya Kevin Oke kita akan cek bersama-sama Untuk energinya dia ya Reaksinya dia Dalam kecemburuannya kepada salat kebahagiaan Apakah dia pernah cemburu sama kamu Lalu sebenarnya cemburu itu apa sih Mungkin nanti Kevin jelaskan ya secara psikologi Jadi kita tahu Dimana datangnya cemburu Kenapa orang bisa cemburu Itu seperti apa Kita akan cek bersama-sama Ini adalah energinya dia Seseorang yang terhubung kepada salat kebahagiaan Baik perasaannya Perkataannya Atau perilaku dia Kepada kamu Kita cek untuk energi pertama Apakah dia pernah cemburu sama kamu atau tidak Lalu apa yang dia lakukan Oke Untuk kartu yang pertama Energinya adalah Oke Kartunya adalah neck of cup Kalau mengindikasi orang ini cemburuan gak sih Jawabannya sudah pasti iya ya Kartunya adalah kartu kerajaan Atau kartu Sweetnya adalah sweet kesatria disini Mengindikasi bahwa orang ini punya rasa cemburu kepada kamu Dia akan membawa perasaan cemburu ini Ketika masih ngejalin koneksi hubungan sama kamu Karena orang ini memang mungkin saat ini sedang berjuang Sedang berusaha Untuk bisa meyakinkan diri Bahwa kita layak untuk menemukan sebuah cinta Kesatria kap Kesatria yang membawa cinta Kesatria yang membawa sebuah emosional Orang ini mudah sekali terpancing rasa cemburu Apapun yang terjadi Lalu Kenapa manusia itu Bisa cemburu Kevin jelaskan sedikit ya salat kebahagiaan Berkaitan dari faktor psikologi Kecemburuan Ini muncul ketika Sebuah keinginan Kita ingat ya salat kebahagiaan Keinginan itu levelnya ada di level Force Mungkin kalian yang baru bergabung di channel youtube Ya Kevin bingung Apa itu level force Apa itu level power Kalian bisa cek di video-video lain Atau Mampir ke instagramnya Kevin Itu ada level vibrasi energi emosional Disitu ada level power dan force Dan ini berkaitan dari kecemburuan Ini muncul ketika keinginan Untuk menutupi perasaan dan sikap orang lain Yang dianggap menyakitkan Biasanya hal ini terjadi Akibatnya ada rasa malu Nah malu ini juga level vibrasinya Di level force ya Dan merasa tidak aman Munculnya rasa memiliki yang berlebihan Memiliki yang berlebihan itu dalam Kategori kemelekatan Lalu ketidakpercayaan Dan juga trauma pada hubungan masa lalu Sehingga rasa cemburu itu muncul Ini mempengaruhi kondisi seseorang Dimana ketika dia berada di kondisi Yang menyakitkan Bagi diri dia Baik dari perasaan malu Tidak aman Sesuatu hal yang berlebihan Sesuatu hal yang berkaitan Dari kepercayaan Atau trauma di masa lalu ini Bisa muncul seseorang Menjadi orang yang Mudah sekali cemburu Disini Kevin melihat ya Sobat kebahagiaan Dia itu Energinya adalah kesatriakan Berjalan Artinya orang ini masih berjalan Berusaha untuk meyakinkan hati Bahwa kau adalah milikku Dan aku akan ngejar kamu Karena kartunya adalah kesatria Jadi perasaan cemburu itu memang ada Karena dia Sejatinya ngejar kamu Kalau dikejar Tapi kamu Mungkin tidak sesuai dengan keinginannya dia Ya dia pasti akan memunculkan hal itu Dan ini adalah bentuk emosional yang wajar Cemburu itu ada positifnya Tapi kalau yang berlebihan Pasti negatifnya banyak ya Sobat kebahagiaan Oke untuk energi selanjutnya Ada kartu The Magician The Magician ini masalah komunikasi ya The Magician ini Tentang bagaimana dia itu Bisa mengontrol diri Reaksinya dia ketika Cemburu sama kamu ya Paling utama itu ada di komunikasi Menjadi orang yang cuek Menjadi orang yang terkadang Nuduh-nuduh kamu sembarangan Kalau berkaitan dari faktor cemburu Seseorang secara psikologi itu ada tiga ya Yaitu biasanya dia itu menuduh Karena ada perasaan takut Ada perasaan cemas yang berlebihan Sehingga dia banyak sekali menuduh-nuduh Padahal mungkin kamu tidak Melakukan sesuatu hal yang berkaitan Dari penyimpangan, dari hubungan Atau mungkin kamu tidak melakukan apapun Tapi kalau orangnya sudah nuduh-nuduh sembarangan Ini tandanya dia itu cemburu Tandanya dia cemburu Lalu yang kedua adalah Menjadi orang yang posesif banget Karena disini kartunya The Magician The Magician itu adalah Angkanya adalah satu Satu ini mengindikasi bahwa Ya, aku nomor satu untuk kamu Makanya kamu tuh harus ngikutin Perintahku Dan posesif Ini muncul ketika seseorang Merasa memiliki kamu Dan dia mencoba untuk Membatasi ruang hidup kamu Kalau misalkan kamu chatting sama siapa Sapa Ya mungkin dicemburuin Padahal kamu tidak ada Niatan untuk ke hal itu Ini adalah bentuk reaksinya dia Yang mencoba untuk Seposesif mungkin Membatasi komunikasi Lalu faktor yang ketiga Ini biasanya ini berusaha Untuk menjauhkan orang lain Di dalam hidup kamu Karena dia merasa milikin kamu Merasa dia yang diputuhkan Merasa dia adalah nomor satunya Maka kalau ada orang lain Dia pasti akan membatasi Membatasi Biar kamu tidak main sama siapa Biar kamu tidak ketemu sama siapa Nah, hal ini juga terkadang membuat Seseorang yang dicemburuin itu Menjadi overthinking Kenapa kamu gini banget sih Padahal aku tidak ngapa-ngapain Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena rasa kepercayaannya dia Itu kurang Dan Karena trauma masa lalu Makanya Kevin selalu mengingatkan Kepada salah satu bagian Ketika mungkin kamu Sedang pacaran Tiba-tiba putus Tapi tiba-tiba langsung dapat Pacar nih Dalam hitungan berapa hari Atau berapa jam Ini salah kaprah Kenapa? Karena kamu masih ada trauma Masa lalu di hubungan yang kemarin Jadi sebisa mungkin Berusaha untuk netral Baru putus Baru menyudahi hubungan Kamu netral dulu Membutuhkan waktu Kurang lebih 8 bulan Biar netral Biar tidak ada energi Orang di masa lalu kamu Kalau tiba-tiba putus Atau belum selesai dengan Diri dia sendiri Atau belum selesai dengan Orang lain Dia pasti akan menjadi Orang yang posesif Padahal hidupnya itu Sama kamu Lagi sama kamu Tapi pikirannya itu Kemana-mana Pikirannya itu Tertuju pada masa lalu Karena itu ada luka Ada luka di masa lalu Yang belum diobati Karena dia merasa bahwa Aku adalah nomor 1 bagimu Kartunya The Magician Nomornya adalah 1 Lalu untuk Energi Yang selanjutnya Oke Ada kartun The Sun Yang membuat dia Cemburu banyak Banget sama kamu Itu Karena dia terlalu Berharap banyak Sama-sama kebahagiaan Dan dia terlanjur Nyaman sama kamu Orang ini Kayak anak kecil The Sun ini Simbol harapan The Sun itu adalah Simbol dari perasaan Yang bahagia Ada simbol Sunflowernya Namun disini Ada simbol Anak kecil Kalian bisa lihat ya Ada simbol Anak kecil Ada simbol Sunflower Ada simbol Bendera berwarna merah Orang ini memang Menggebu-gebu sekali Ketika ngecilin Hubungan sama kamu Karena dia penuh harapan Ya reaksinya dia Ketika cemburu sama kamu Tiba-tiba kayak anak kecil Tiba-tiba kayak bocah Yang terkadang Gak bisa dikendalikan Ini mungkin membuat Salah kebahagiaan Bingung dengan Kemauannya dia Tapi Dia ada energi bahwa Dia mengejar kamu Dia memiliki kamu Dia bersemangat Kepada kamu Karena dia punya gairah Ada elemen api Di energi kartun The Sun Namun reaksi Yang membuat diri dia itu Kurang jelas adalah Dia kurang bisa Begitu dewasa Ketika lagi cemburu Biasanya nuduh-nuduh Kamu Biasanya Menuduh kamu Ini itu Padahal gak ada Apa-apa Karena pikiran dia itu Terlalu berlebihan Berhubung disini Ada kartun The Sun Kevin bagi ya Antara defense Feminim Dan defense Maskulin Defense Feminim Ini mungkin Kebanyakan dimiliki Oleh wanita Tapi laki-laki Juga ada yang Defense-nya Feminim Dan defense Maskulin Ini kebanyakan Di pria Tapi wanita pun Juga ada yang memiliki Defense Maskulin Kalau berkaitan Dari Apa sih reaksinya Untuk dia Yang wanita Untuk dia Yang wanita Dan sahabat kebagian Laki-laki Atau mungkin juga Dia adalah Defense Feminim Dan kamu adalah Defense Maskulin Reaksinya dia Ketika Dia cemburu Atau tiba-tiba Cemburu sama kamu Ketika kamu Mungkin menyebut Nama mantan Nah itu Sudah pasti Untuk Sang wanita Untuk dia yang wanita Itu pasti langsung Cemburu Ketika kamu Menyebut nama Mantan Karena cewek itu Akan sebel Kalau nama mantan Ini disebut Dan perlu ada Sebuah kesadaran Agar hal semacam Ini tidak perlu Dibahas ya Sahabat kebagian Makanya ketika kamu Ngejalan hubungan Dengan seorang wanita Atau seseorang Yang memiliki Defense Feminim Yang cukup kuat Usahakan tidak Membahas Masa lalu Atau mantan Karena itu Sangat berbahaya Dan ini akan Membuat reaksinya Dia itu Terkadang menjadi Kekanak-kanakan Sulit diatur Tiba-tiba marah Sama kamu Gak jelas Karena mungkin kamu Terlanjur menyebut Nama mantan kamu Dan untuk dia Yang wanita Ketika dia cemburu Itu ketika Sang laki-lakinya Ini menggoda Atau melirik Wanita lain Atau scroll-scor Instagram Atau sosial media Wanita lain Itu pasti Akan menimbulkan Sebuah reaksi Reaksinya dia cemburu Dan Wanita itu Gak suka Kalau Seseorang ini Seorang laki-laki Itu sering Nongkrong Dengan teman-temannya Karena apa Dia pengen dimanja Karena Defend feminimnya Itu terlalu besar Defend feminim Itu sifatnya Adalah flow Mengalir Namun ketika Sahabat kebahagiaan Sering nongkrong Dengan teman Ini membuat diri Dia itu Memunculkan Risi Aku juga pengen Dimanja Aku juga pengen Kamu itu berkualiti Time sama aku Tapi jangan terlalu Berlebihan Biasanya kan Cewek yang hubungannya Baru itu Kayak gitu banget Nongkrong sama teman Dicemburuin Padahal gak ada apa-apa Lalu untuk selanjutnya Adalah Untuk dia yang wanita Kalau kamu mungkin Kalau sahabat kebahagiaan Yang cowok Mungkin kamu itu Punya banyak teman Lingkungan pekerjaan Kamu itu Banyak teman Dia mudah sekali Cemburu disitu Dan rata-rata Cemburunya Karena dia Menangkap sebuah sinyal Ada perempuan Kayaknya dia suka sama kamu Nanti dia Berpikir lain Berpikir lain Padahal kamu gak ada apa-apa Disitu Hanya sebatas teman saja Ini adalah bentuk dari Overthinking Seorang perempuan Kepada laki-lakinya Dan ketika Mungkin sahabat kebahagiaan Yang laki-laki Ini terlalu sibuk Dengan gadget Dengan handphone Tapi tidak Menggubris dia Atau memperhatikan diri dia Ya What's up Kamu aktif Tapi kamu gak Ngebales Chattingannya dia Ini dia udah Memunculkan Rasa cemburu Yang sangat besar Untuk dia yang Event feminim Atau untuk dia yang wanita Itu akan muncul Rasa cemburuan Padahal mungkin Kamu lagi sibuk kerja Kamu lagi chatting Sama teman kantor kamu Atau atasan kamu Tapi dia pengennya dibalas Pengennya dibalas Dan itu memunculkan Sisi kecemburuan Dan reaksinya Dia akan overthinking Sama kamu Tiba-tiba Tiba-tiba menjadi pendiam Tiba-tiba gak Gak bisa diatur Kayak anak kecil disini Ada kartu The Sun Lalu Hal yang membuat Seorang wanita itu Cemburu Sama kebahagiaan itu Terutama kamu yang cowok Ketika kamu itu Terlalu baik Atau perhatian Kepada wanita lain Atau ke teman Wanita kamu Itu pikirannya Udah kemana-mana Karena dia merasa Di nomor satukan Si wanita ini Merasa di nomor satukan Balik lagi Di kartu The Magician Kartu nomor 1 Karena Dia merasa bahwa Aku adalah empressnya Aku adalah queennya Makanya kamu harus Memperdayakan aku Itu sebaik mungkin Jadi gak ada wanita lain Padahal niat kamu itu Cuma membantu Membantu teman rekan kerja kamu Atau Teman kamu yang perempuan Gak ada maksud apapun Ini bisa memunculkan reaksi Dia cemburu Sama Sahabat kebahagiaan Dan yang Perlu dihindari adalah Ketika Sahabat kebahagiaan Yang cowok ini Membandingkan wanita lain Terutama kepada Pasangan kamu yang wanita Itu cewek itu gak suka banget Jadi lebih baik Harus berhati-hati Jangan membandingkan Wanita-wanita lain Termasuk artis Gak boleh Karena perempuan itu Perlu diagungkan Perlu dimanja Dan rata-rata juga Untuk hubungan yang Sangat lama Reaksinya dia Ketika cemburu Dia yang wanita Itu adalah Ketika kamu yang cowok itu Terlalu sibuk Kalau kamu terlalu sibuk Ini membuat Seorang perempuan itu Kadang-kadang berpikir Berpikir-berpikir lain Ya harusnya sih Harus bisa berpikir Realitas ya Berpikir Realitis Sorry Kalau sibuk kerja Tujuannya untuk apa ya Untuk cari nafkah Untuk keberlangsungan hidup Tapi kalau Cemburu-cemburunya Kamu lagi sibuk Dicemburuin Itu keterlaluan banget sih Karena yang namanya Defense Maskulin Atau laki-laki Itu kan memang Bekerja Untuk menghasilkan sesuatu Sebagai Bentuk keberhasilan Dalam diri dia Ini loh Saya reward aku Aku bekerja keras Tapi kalau ceweknya kecemburuan banget Padahal lagi kerja Ini bisa memicu Daya sensitif Terutama dari perasaan Yang terkadang itu Membuat cowok itu males Itu beberapa hal Yang berkaitan dari Si perempuannya Lalu bagaimana Untuk si laki-laki Nah Ini berhubung Kevin cowok ya Ini Reaksi Kecemburuan Dia ke kamu Terutama dia yang cowok Atau dia yang memiliki Defense Maskulin Ya rata-rata cowok itu Terlihat santai Tenang Dia mampu Menyimpan rasa Cemburunya Di dalam hati Tapi sebenarnya Hatinya itu mudah sekali Gundah loh Sahabat kebahagiaan Dan reaksinya adalah Ketika mungkin Sahabat kebahagiaan Yang cewek ini Pergi bersenang-senang Dengan teman kamu Ini bisa membuat Seorang cowok Atau laki-laki itu Cemburu Kalau tidak Bisa dikomunikasikan Dengan baik Si cowoknya itu Akan cemburu Kamu lagi bersenang-senang Dengan siapa Main sama-siapa Itu dia mudah Cemburu disitu Balik lagi di kartun The Sun ya The Sun disini Simbolnya adalah Anak kecil yang naik kuda Sedang bermain disini Kalau mungkin Sahabat kebahagiaan Yang cewek Dia adalah cowok Kamu lagi bersenang-senang Sama teman-teman kamu Sama besti kamu Dia itu bisa Memunculkan reaksi Cemburu Meskipun tidak Diungkapkan Secara langsung Dia terlihat Santai dan tenang Tapi dia was-was Disini dia was-was Lalu yang selanjutnya adalah Suka menggoda Tapi sulit Ditahlukan Yang cewek ini Suka menggoda Yang cowok Atau pacar kamu Tapi sulit Ditahlukan Ketika mungkin Sahabat kebahagiaan Yang cewek Ini kamu menggoda Dia Tapi dianya cuek Kayak Nggak kasih perhatian Ke kamu Kamu udah dandan Cantik Kamu sudah Berusaha sebaik Mungkin Seramah Mungkin sama diri Dia Ngodain dia Yang cowok Pacar kamu Yang cowok Tapi tiba-tiba Dia nggak kasih perhatian Ke kamu Atau nggak Ngerespon kamu Terus kemudian Sahabat kebahagiaan Yang cewek Ini kamu Diemin dia Karena ngerasa Bahwa Oh dianya Nggak peka Padahal aku tuh Pengen godain dia Aku pengen manjain dia Aku pengen dimanja Tapi dia nggak peka sama aku Terus tiba-tiba Si ceweknya ngambok Nah ketika hal itu terjadi Si cowok ini Ini akan ngerasa bahwa Dibalik rasa cuek kamu Kepada dia Yang tiba-tiba Ngoda Tiba-tiba jadi cuek kamu Ini dia bikin Timbul perasaan bahwa Reaksinya itu Memunculkan rasa kecemburuan Kamu udah ngodain dia nih Si cowok nih Ini cowok kayaknya sibuk terus sih Ngapain sih Kamu ngodain dia Kamu udah berusaha Seramah mungkin Tapi dia cuek Tetap cuek sama kamu Dan akhirnya Sahabat kebahagiaan diem Kamu diem Balas cuek Jadi akan ngerasain reaksi Bahwa Loh tadi kamu ngodain aku Kok diem ya Dan itu akan membuat diri dia tuh Berpikir Dan kemudian akan membucuk kamu Tapi kalau dianya tetap Tetap cuek Nggak peka Ya sudah Artinya dia adalah si pekok Sahabat kebahagiaan Kalau dia seorang Defense Maskulin Sejati Dia pasti akan sadar Kalau kamu lagi ngodain dia Tiba-tiba Nggak direspon Nggak dianggap Terus kamu udah ngambek Kamu cuek Ya pasti dia akan Merajuk atau mengujuk kamu Tapi dia nggak kayak gitu Yaudah dia pekok berarti Lalu Untuk reaksi Kecemburuan dia ke kamu Untuk dia yang Defense-nya adalah Maskulin Ketika Ketika sahabat kebahagiaan Yang cewek ini Berdandan Atau tampil Lebih menawan Atau lebih cantik Tidak seperti biasanya Ini akan memicu Perasaan yang lain Si dia yang laki-laki Atau si dia yang Defense Maskulin Ini akan membuat dia itu Lebih Cemburu Takutnya kamu itu Dilirik oleh pria lain Makanya ketika Kalian bersolek Berdandan Ini pastikan Kamu punya standarnya Aku punya standar Kecantikan Kalau sama dia Lagi jalan sama dia Karena si cowok itu Memang terlihat santai Tenang-tenang saja Tapi dalam hatinya itu Dia kayak cemburu Kayak ngomong Ih ngapain sih kamu Dandan Terlihat gini banget Ih kamu Kenapain sih Pake baju gini Biasa aja Napa Dia mau ngomong sama kamu Tapi mungkin Gak enak hati Padahal dalam hatinya Dia itu memunculkan Rasa cemburu Makanya dia itu Was-was banget sama kamu Kalau ada hal semacam itu Itu indikasinya adalah Si cowok ini Memang benar-benar sayang Sama kamu sih Takutnya kamu Dilirik sama orang lain Karena yang namanya cowok itu Pasti ya Sahabat kebahagiaan Pasti Karena Kevin juga cowok ya Kalau lagi jalan sama siapa Ada yang wangi Ada yang cantik Pasti dilirik Itu Jadi cowok juga akan merasakan ya Kalau kamu tuh terlalu wangi Kamu terlalu cantik Ya pasti akan dilirik Sama orang lain Makanya kamu perlu Standar kecantikan Kalau lagi jalan sama diri dia Oke Lalu yang selanjutnya adalah Ketika Sahabat kebahagiaan ini Kamu terlalu Antusias Membicarakan Orang lain Atau idola Atau Selebriti Favorit kamu Atau Idol group Favorit kamu Atau mungkin juga Opah-opah Korea Kamu basal itu Membuat si laki-laki itu Bisa cemburu loh Tanpa Kamu sadari Walaupun dia terlihat Santai dan tenang Dan dia akan berpikir bahwa Mungkin ini terlihat sepele Tapi Bisa bikin si cowok ini cemburu Karena dia akan bereaksi bahwa Apakah aku tidak semenarik Idolamu Jadi mesti berhati-hati Mesti berhati-hati Biasanya ini adalah hubungan-hubungan yang baru Hubungan-hubungan yang baru itu kayak gitu Ngerasain kayak gitu Dan yang selanjutnya adalah Ketika selalu kebahagiaan nih Kamu yang cewek Kamu itu selalu penuh semangat Ketika gak ada diri dia Ini dia bisa bikin cemburu Ini adalah sun ya Elemennya adalah api Semangat The sun itu adalah semangat Simbol dari semangat Ketika kamu selalu penuh dengan semangat Tapi ketika gak ada sama dia Ini bisa membuat diri dia itu cemburu Karena dia berpikir bahwa Kamu si define feminine Atau kamu si cewek Ini Bergantung hidupnya pada dia yang cowok Atau dia yang define masculine Dan hal ini bisa memunculkan rasa kecemburuan Karena dia berpikir kamu Bisa baik-baik saja Tanpa diri dia Yang namanya define masculine Itu akan berpikir bahwa Kamu itu kecanduan aku Kamu itu gak bisa hidup tanpa aku Kamu itu harus bisa melakukan Segala sesuatunya itu karena aku Dia berpikir kayak gitu Tapi kamu bisa bahagia Kamu bisa happy-happy sendiri Gak ada dia Dia akan berpikir Apakah ada hal yang lain Dibalik itu atau tidak Karena dia ngerasa memilih kamu Balik lagi di cartoon The Magician Atau bernomor satu Ini Paling banyak sih hubungan-hubungan baru Tapi kalau misalkan Kamu adalah hubungan lama Sama diri dia Dia ada potensi kayak gitu Artinya memang Dia memiliki sisi kekanak-kanakan Bahwa dia Memiliki keinginan yang besar Kepada kamu Namun perasanya selalu ditutupi Karena dia itu merasa malu Karena dia itu merasa Tidak aman Karena dia itu merasa Tidak percaya sama kamu Karena dia itu Ada masa lalu yang belum selesai Makanya dia bisa memunculkan Rasa keceburuan Dari segi usia Kevin bisa melihat ya Rata-rata yang Cemburu Memunculkan reaksi Seperti itu yang Kevin sebutkan Ini antara usia 21 tahun Sampai dengan 28 Lalu usia 29 Sampai dengan 38 Lalu usia 39 Sampai dengan 54 tahun Ini rasa cemburu Yang Kevin sebutkan tadi itu Sudah pasti ada Sama orang tersebut Nah Tapi kalau Sahabat kebahagiaan bisa mengendalikan Dan dia bisa mengendalikan diri Artinya dia percaya sama kamu Selanjutnya Ada energi apa Tadi Kevin sebutkan Secara psikologi ya Biar kalian itu Tidak harus terpicu Pada ramalan-ramalan saja Karena yang namanya tarot itu Metodenya banyak Oke Sahabat kebahagiaan Ada kartun The Lover Kalian bisa lihat ya Kartunya The Lover Karena dia memang mencintai kamu Makanya dia tuh cemburu Kalau gak cinta Gak mungkin cemburu Kalau cemburu Pasti udah pasti cinta Kalau dia cemburu sama kamu Udah pasti cinta Karena dia merasa memiliki kamu The magician nomor satu Dia merasa memiliki kamu Berarti artinya orang ini Ketika Memunculkan reaksi kecemburuan Ini adalah bentuk perasanya dia Yang sebenarnya bahwa Dia tuh masih cinta Dan masih sayang sama kamu The lover muncul The lover muncul Dan dia memang sedang berjuang Dalam hubungan ini Sehingga terkadang ini Orang ini tuh sensitif banget Perasaannya tuh lagi sensitif banget Kepada sahabat kebahagiaan Karena dia tuh Berusaha untuk belajar Mencintai kamu Ya mungkin dulu Keterbalikan ya Kamu dulu yang Mencintai diri dia Tapi Karena ada sebuah Perjalanan Ada sebuah momen Dia berusaha untuk Mencintai kamu Karena dia lagi berjuang Ya pasti sensitif banget Perasaannya ya Kepada sahabat kebahagiaan Selanjutnya Ada energi apa? Oke Ada energi kartu The tower The tower di dalam kartu tarot Memiliki makna tentang Sebuah kehancuran Reaksi kecemburannya dia Kepada sahabat kebahagiaan Yang berlebih-lebihan Ini terkadang Membuat diri dia tuh berpikir Kita sudahi saja ya Kita sudahi saja Kita putus Padahal dalam hatinya dia tuh Menjerit Please jangan putusin aku Please usaha dong Buat kita itu Tetap terjaga hubungannya Ini hanya sebatas Kata-kata dia aja Kalau dia sering bilang Kata putus Kata putus Padahal Nggak mau putus Padahal melekat Sama kamu Ini Mengindikasi bahwa Orang ini punya trauma Masa lalu Dan dia membutuhkan Sebuah pertolongan Dari sahabat kebahagiaan Untuk meyakinkan Hubungan ini Masih tetap terjaga Dan masih tetap lanjut Ada kalanya orang bersemangat Untuk menjaga sebuah hubungan Ada kalanya enggak Atau putus asa Ini terkadang dia kayak gitu Kalau dia sering bilang Putuslah 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 Atau Mengancam sebuah hubungan Ini artinya orang ini Memang tidak percaya diri Karena dia Ada sesuatu hal Yang dikhawatirkan disini Reaksinya dia adalah Dia takut sebenarnya Untuk kehilangan kamu Takut hubungannya ini Kandas Karena dia Terlalu berharap Banyak sama kamu Dia berharap banyak Sama sahabat kebahagiaan Di kartu The Sun Dan terkadang Dia seperti mirroring ya Melawan arus Atau terkadang Dia itu Ngomongnya kayak gini Hatinya yang beda Hatinya benarnya itu Sayang sama kamu Dan Di antara keurutan Sodiak Di luar kartu ini Salah kebahagiaan Di luar kartu Kevin sebutkan Ada beberapa Sodiak Yang mudah sekali Cemburu Mungkin ini adalah Sodiak sama Atau Sodiaknya Diri dia ya Yang punya reaksi Dari apa yang Kevin sebutkan Sodiak yang pertama Yang cemburuan Itu adalah Taurus Kenapa dengan Taurus Taurus di dalam Kartu Taurus Itu adalah The Empress Venus Nah Karena dia adalah Venus Empress Pasti pengen Diutamakan Karena Empress Itu sifatnya adalah Queen Yang harus diutamakan Oleh pasangannya Sehingga Sodiak yang paling Cemburuan itu adalah Taurus Karena dia adalah Empress Dia adalah Venus Entah laki-laki Entah perempuan Dia pengennya Di nomor satukan Karena dirinya dia itu Spesial Gak bisa diduakan Taurus itu gak bisa Diduakan loh Karena Taurus itu Mudah sekali cemburu Lalu yang selanjutnya Adalah yang nomor dua Adalah Leo Kenapa Leo Leo itu dipengaruhi Oleh Sun Matahari Sebagai pusat Tata surya Sebagai Senternya Karena dia center Dia yang utama Makanya gak boleh Ada yang lain Gak boleh ada Bintang yang lain Bintangnya cukup Satu Sun Matahari Sehingga terkadang Leo itu mudah Semburuan Lalu yang Ketiga Itu Virgo Kevin masukkan Virgo Kenapa Virgo disitu Virgo itu perfect Virgo ini terkadang Memunculkan rasa iri Sisi gelapnya Sehingga rasa iri ini Membuat si Virgo itu Mudah sekali cemburu Makanya berhati-hati Ketika ngejaliin hubungan Dengan Virgo Lalu yang keempat Ini adalah Scorpio Scorpio itu dipengaruhi oleh Pluto Secara modern Astrologia Scorpio dipengaruhi oleh Pluto Dia mudah cemburu Karena dia itu Sering mengalami Masalah-masalah Trust issue Sehingga muncullah Sebuah rasa cemburu Di dalam diri Scorpio Lalu yang selanjutnya Sodiak nomor 5 Itu adalah Gemini Sodiak yang kepin ya Gemini itu mudah cemburu loh Sahabat Kebahagiaan Kenapa? Karena Gemini itu mirroring Apa yang kamu lakukan Pernah aku lakukan Apa yang dia lakukan Pernah dia lakukan juga Yang terkadang Ketika Sahabat Kebahagiaan Selingkuh Ya Gemini akan membalasnya Dan lebih parah lagi Kamu selingkuh Gemini juga akan menyelingkuhi kamu Dan lebih parah lagi Jadi berhati-hati Karena Gemini itu Kalau misalkan balas dendam Itu berbahaya ya Gemini itu adalah mirroring Kalau kamu disandingkan dengan Gemini Dia adalah Gemini Atau kamu Gemini Ini terkadang mirroring loh Dan Gemini itu Cemburu di urutan kelima Ini berdasarkan Apa yang kepin Urutkan ya Ini versi kepin Tapi gak tau di Channel lain versinya gimana Tapi ini versinya kepin Dari beberapa urutan Sodiak Dan selanjutnya yang ke enam Itu adalah Capricorn Tapi sambil lihat Kalender ya Kalender astrologi Capricorn urutan ke enam Yang mudah cemburu Kenapa? Karena Capricorn itu Sifatnya adalah ambisius Dia tuh ambisius banget Dan dia Hal ambisi ini Membuat si Capricorn tuh Mudah ke Semburu Untuk dia yang bersedia Capricorn Dia tuh mudah cemburu loh Dan selanjutnya Yang ke tujuh Itu adalah Cancer Nah Cancer itu secara kalender Di Sodiaknya Kevin Kevin punya kalender itu Untuk baca Sodiak Itu Cancer itu di bawah Luminaris ya Bersebelahan dengan Gemini Karena cancer itu Memiliki Perasaan Sensitive yang Sangat tinggi Cancer itu Sensitive banget Sehingga dia mudah Sekali menangkap Sinyal-sinyal dari Sekelilingnya Sehingga dia mudah Sekali cemburu Cancer itu Punya intuisi yang kuat loh Sahabat kebahagiaan Sehingga dia bisa Memunculkan sisi kecemburuan Dan yang terakhir adalah Aries Ada apa dengan Aries? Aries ini kan Mars Pembawahnya tuh manas ya Aries ini posesif Gak mau ada Pesaing Di dalam hidupnya dia Makanya dia tuh mudah cemburu Itu beberapa Sodiak Yang Sifatnya adalah Cemburu di luar Kartu Tarot ini ya Yang pertama Taurus Kemudian Leo Virgo Scorpio Gemini Capricorn Cancer Aries Dan Sodiak sisanya adalah Masih bisa mengatasi Rasa kecemburuan Lalu untuk energi selanjutnya Ada energi apa? Ada kartu Four of Pentacles Kalian bisa lihat ya Kita belajar tarot Bersama-sama Atau esoteric tarot Karena dia merasa Milikin kamu Ya dia mudah cemburu Kalian bisa lihat Simbolnya ini ada orang Duduk Pentaclesnya itu Udah diinjek Pentaclesnya ini Udah dipeluk Ditaruh di kepala Ini kan Simbol bahwa dia memiliki Karena Pentaclesnya itu Dipeluk disini Dia memiliki Karena dia merasa Memiliki kamu Kamu adalah miliknya dia Kamu adalah Ibat kata Investasinya diri dia Makanya dia itu Mudah sekali cemburu Sama sahabat kebahagiaan Yang terkadang ini Kalau dia Cemburu sama kamu Reaksinya adalah Dia membatasi ruang Gerak kamu Pengennya kamu Tetap stay sama diri dia Dan dia bisa mantau 24 jam Tentang diri kamu Tapi berkaitan itu semua Dari rasa cemburu ini Dia cinta gak sih Sama kamu Sebenarnya dia sayang gak sih Sama kamu Kita cek ya Oke Ternyata dia memang Cinta dan sayang Sama kamu Dan punya perasaan Emosional yang Berlebihan terkadang Ya sahabat kebahagiaan Kalau dibilang lebay Ya mungkin dia mencintai kamu Dengan versi seperti ini Ya mungkin bisa Diledek lebay ya Karena kartunya adalah King of Cup King of Cup ini adalah Seorang raja yang Selalu melibatkan Perasaan emosionalnya Dalam sebuah hubungan Jadi artinya Dia memang Ngejalan hubungan sama kamu Itu pakai perasaan Pakai hati Jadi dia mudah Semburu sama kamu Dan dia selalu memikirkan Tentang kehidupan ini Kedepannya bagaimana Apakah bisa dipertahankan Atau gak Karena dia punya rasa Ketakutan bahwa hubungannya Itu bisa hancur Poin utama dalam Hubungan ini adalah Rasa percaya ya Ternyata dia memang Masih sayang sama kamu Dia masih punya Perasaan emosional sama kamu Dan dia melibatkan Cinta secara emosional Yang mendalam Terhadap hubungan ini Sehingga rasa cemburu itu Selalu muncul Di dalam benak dia Dan zodiacnya Yang muncul Di pembacaan Kevin Apa sih Dari semua kartu disini Kita sebutkan ya Yang pertama disini Ada kartu Knight of Cup Untuk energi kartu Knight of Cup Ini paling kuat adalah Energinya Cancer Lalu disini ada Gemini Lalu disini The Sun ini masuk ke Energinya Leo The Lover ini adalah Gemini Ada Aries juga Di kartu The Tower Four of Pentacles Ini masuk ke Energinya Capricorn Lalu disini ada Kartu Four of Cup Four of Cup ini Masuk ke energinya Cancer Dan King of Cup ini Masuk ke energinya Pisces Lalu beberapa Zodiac yang tadi Kevin sebutkan Urutannya Itu juga Bagian dari Zodiac Yang mudah sekali Cemburu Oke Mungkin Seperti itu aja Untuk pembacaan kita Kali ini Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung Channel Youtube-nya Kevin Dengan cara Like, Comment, Share Dan juga Subscribe channel Youtube-nya Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita Kali ini Kevin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Matahi Masyo Sampai jumpa